Memang sangat giat di dalam persoalan ataupun tantangan data engineering. Data engineering menjadi salah satu komponen di dalam kontribusi persoalan-persoalan ekosistem yang ada di kehidupan kita. Kemudian saat ini telah berkembang apa yang disebut dengan digital twins, bagaimana menghubungkan antara kondisi nyata dengan kondisi virtual yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas dari aktivitas ekosistem yang kita hadapi. Nah, saudari Dr. Fiatri Fianti telah mencoba beberapa inisiasi dan sekarang mencoba memberikannya di dalam satu kuliah publik kehadian maupun di ITP maupun di Indonesia yang nantinya juga akan dikembangkan, akan mulai ditumbuh kembangkan di dalam satu ekosistem yang lebih luas. Nanti akan ada kuliah publik, intensif program bisa diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa baik dari kampus ITP maupun kampus luar dan juga kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pengembangan digital twin untuk peningkatan kualitas sistem. Untuk mengoptimalkan waktu, saya persilahkan Mbak Betty untuk bisa memulainya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sono. Saya izin share dulu untuk slide-nya. Apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah. Baik. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan, tadi Pak Sono sudah memberikan pembukaan singkat. Pertama-tama, saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian yang telah meluangkan waktunya di siang hari ini. Jadi topik kuliah publik ini merupakan kuliah seperti yang disampaikan Pak Sono tadi, kuliah publik ketujuh yang mengangkat tema digital twin. Digital twin yang merupakan jembatan antara dunia nyata dan dunia digital. Nanti kita akan melihat sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan digital twin, kemudian bagaimana peranan dan tantangannya pada berbagai sektor. Ada pun garis besar paparan hari ini, itu adalah yang pertama mengenai apa itu digital twin, kemudian bagaimana teknis merancang digital twin, penerapan digital twin itu seperti apa. Lalu seperti yang disampaikan oleh Pak Sono tadi, kami juga di kelompok keahlian teknologi informasi maupun pusat inovasi kota dan komunitas cerdas juga telah melakukan inisiasi untuk ke arah penelitian digital twin. Kemudian nanti sebagai penutup akan disampaikan sejumlah tantangan dan manfaat dari digital twin itu sendiri. Oke, kita masuk ke bagian pertama yaitu pengantar digital twin. Jadi digital twin ini tidak terlepas dari transformasi digital. Jadi transformasi digital itu kan sebenarnya usaha untuk senantiasa meningkatkan proses bisnis sebagai upaya enterprise atau perusahaan itu bisa mencapai total performance-nya, meningkatkan efisiensinya. Nah tentu saja hal tersebut ditunjang oleh sejumlah perkembangan teknologi, dari mulai teknologi sensor, kemudian cloud computing, big data, konektivitas dari 5G yang saat ini sedang berkembang, kemudian AI. Nah tentu saja digital transformasi ini akan menciptakan peluang-peluang baru, peluang baru dari sisi layanan, kemudian model bisnis, lalu sistem ekonomi. Nah selanjutnya kita harus memahami terlebih dahulu sebelum nanti kita masuk lebih jauh lagi tentang digital twin. Jadi digital twin sendiri menurut industrial internet konsorsium IIC dan Gartner itu mendefinisikannya sebagai representasi digital dari suatu entitas. Nah entitas ini apa saja, jadi entitas itu bisa aset, bisa proses, maupun sistem. Termasuk juga atribut dan perilaku. Nah tujuannya apa dari representasi digital ini adalah agar bisa memahami status dari aset tersebut. Kemudian dari status aset tersebut dapat ditanggapi perubahan yang terjadi, lalu dari sisi bisnis itu kita dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan operasi bisnis, serta memberikan nilai tambah. Nah lalu dari mana asal-muasal dari digital twin? Jadi digital twin ini sebenarnya pertama kali itu diperkenalkan oleh Michael Griffith di tahun 2002. Jadi sebenarnya dokter Michael ini mengemukakan konsep ideal dari product life management. Jadi ini yang dilakukan oleh dokter Michael Griffith, jadi yang dia lakukan adalah memindahkan atau merepresentasikan tadi ya seperti definisi digital twin, objek-objek di lapangan atau di dunia nyata berupa data ke area virtual ya. Nah di area virtual ini atau di ruang virtual ini, data-data tersebut diolah sehingga kemudian dikeluarkan menjadi informasi yang prosesnya itu nanti akan diterapkan kembali ke bidang nyatanya atau di lapangan. Nah tentu saja digital twin sendiri ini berevolusi. Jadi kalau tadi sejarah awalnya yang dikemukakan oleh dokter Michael Griffith dan rekannya John Figgers itu adalah bagaimana yang dilakukan pertama kali adalah membuat cermin ya, cermin informasi berupa model information mirroring yang memetakan antara aset di dunia nyata ke aset di dunia digital. Nah selanjutnya dari digital twin evolution ini kita bagi menjadi empat, ini menurut Microsoft ya yang disampaikan di salah satu seminar Microsoft bahwa perkembangannya itu berevolusi. Jadi tadi mencoba merepresentasikan dari di lapangan menjadi di dunia digital itu seperti apa dalam bentuk data, kemudian selanjutnya adalah bagaimana memodelkan dengan menggunakan perangkat ya. Nah jadi kita di tahap atau di fase kedua ini kita pasti semua sudah mengenal CAD atau AutoCAD, 3D itu untuk merepresentasikan objek di dunia nyata tapi dalam bentuk digital berupa desain. Jadi pemanfaatannya untuk mendesain nantinya ke depan adalah dari dalam bentuk digital ke bentuk nyatanya. Nah kemudian tadi setelah direpresentasi dalam bentuk digital, ada dalam bentuk desain tiga dimensi, maka perkembangan selanjutnya adalah menambahkan interaksi. Interaksi dari data-data yang di tahap ketiga ini diintegrasikan. Jadi antara data dari sisi fisik maupun dari sisi virtual itu semua terhubung. Sehingga kita bisa melakukan pemantauan, bisa melakukan prediksi. Nah di tahap selanjutnya, ini di tahun 2017 adalah menghubungkan yang tadi dari mulai information mirroring, digital simulation, value chain interaction, kemudian yang di ketiga ini sudah memasukkan experience atau pengalaman, di mana kita juga bisa membuat simulasi, kemudian simulasi itu nanti bisa diterapkan di sisi fisiknya untuk melihat bagaimana dampaknya. Nah dari evolusi dari digital twin ini juga diperkuat oleh hype cycle yang dikeluarkan oleh Gartner. Jadi untuk digital twin itu sendiri menjadi emerging technology. Ini merupakan hype cycle di tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Gartner. Jadi kalau kita lihat tadi evolusinya ya sudah sampai connected dan itu adalah puncak dari perkembangan digital twin. Nah nanti kalau Bapak Ibu lihat di hype cycle Gartner 2020 atau 2021 saat ini, digital twin itu kembali ke posisi innovation trigger untuk digital twin governance ya. Jadi permasalahannya mulai ke arah inovasi bagaimana tata kelola dari pemanfaatan digital twin itu sendiri. Selanjutnya di sini akan dipaparkan mengapa kita penting nih untuk mengetahui digital twins. Jadi kalau tadi telah dijelaskan bahwa digital twins itu bukan hanya sekedar sebuah model ya. Jadi sebuah model dari objek-objek yang ada di lapangan, tapi juga kita bisa memanfaatkan model yang merupakan berupa data-data keunikan dari objek-objek fisik di lapangan untuk mengontrol, pemonitor maupun melakukan analitik serta membuat simulasi ya. Yang nantinya itu tujuannya adalah tentu saja untuk diterapkan di lapangan atau di dunia nyata. Oke, kita masuk ke topik berikutnya, yaitu tentang teknis dari digital twin. Jadi untuk merancang digital twin, tadi kita melihat bahwa kita memerlukan data, data yang merepresentasikan objek di lapangan, kemudian nanti dari data-data tersebut dibangunlah model sehingga bisa merepresentasikan objek di lapangan tadi di dalam dunia virtualnya. Nah, untuk data di lapangan itu adalah yang berkaitan dengan desain misalnya ya, production, kemudian operation maupun bisnis. Nah, sedangkan model yang dibangun itu bentuknya adalah model fisik, kemudian model untuk membangun lagi model data-data guna, nanti selanjutnya bisa digunakan untuk memberikan layanan, lalu model visualisasi berupa 3D model, lalu augmented reality. Nah, layanan yang bisa dibuat atau dihasilkan dari digital twin itu antara lain ada descriptive, diagnostic, predictive, prescriptive, visualisasi, dan augmented reality. Nah, kalau kita lihat tadi, data itu merupakan elemen kunci dari digital twin. Jadi, elemen data pada digital twin itu dapat dibagi tiga. Yang pertama adalah data masa lalu, data saat ini, dan data masa depan. Jadi, data masa lalu itu tentu saja adalah kinerja historis dari masing-masing aset. Dalam hal ini misalnya mesin, proses keseluruhan yang dilakukan oleh mesin tersebut pada satu waktu tertentu. Lalu, untuk data saat ini tentu saja adalah data waktu nyata, dari sensor peralatan, luaran dari platform maupun sistem manufaktur, juga luaran dari sistem di seluruh rantai distribusi. Nah, ini juga data saat ini tidak hanya terbatas pada sensor peralatan saja, tapi juga mencakup luaran dari sistem di unit bisnis yang lain. Jadi, digital twin ini juga sebagai bagian yang mengintegrasikan antara departemen satu dengan departemen yang lain, itu juga bisa dilakukan dengan digital twin ini. Lalu, data masa depan. Data masa depan ini adalah data dari pembelajaran mesin, serta masukkan, misalnya ada desain dari para insinyur. Biasanya ini digunakan untuk simulasi. Nah, kalau kita lihat bahwa digital twin ini sistemnya secara sistematik, mendekatan secara sistematik, itu adalah merepresentasikan sistem di dunia nyata yang sangat kompleks, dalam ruang digital. Nah, kalau kita lihat di sini, misalnya di sebuah pabrik, ini adalah gambaran suatu pabrik, kemudian gambaran nyatanya, di sisi kiri, kemudian di sisi kanan itu adalah gambaran digitalnya, maka digital twin itu berusaha untuk merepresentasikan aset-aset di dunia nyata, misalnya melalui sebuah sensor, nanti akan dikirimkan datanya, yang kemudian dibentuklah model sebagai representasi di dunia digital. Nah, dalam membuat representasi ini, tentu saja ada data yang dikirimkan. Ada data yang dikirimkan, kemudian ada API untuk saling berkomunikasi, nantinya lalu dibuatlah sebuah model. Nah, dari sini langkah selanjutnya adalah Common Internal Construct and Interaction Interface. Jadi, membangun komunikasi nantinya antara satu perangkat dengan perangkat lain, satu bagian dengan bagian lain, karena seperti kita ketahui, di dalam sebuah pabrik itu bukan hanya terdiri dari satu perangkat saja. Ada banyak perangkat, kemudian ada banyak proses atau tahapan yang kesemuanya nanti akan dihubungkan dan dibentuk representasinya di dunia digital sama seperti di dunia nyatanya. Selanjutnya, kita akan melihat beberapa aspek-aspek teknis dari digital twin. Tentu saja pemodelan informasi dari data-data dari sensor itu merupakan elemen utama dari digital twin itu sendiri. Dan yang kedua adalah information population. Jadi, ini di mana digital twin itu bukan hanya mengumpulkan data dari satu sumber, tapi dari berbagai sumber. Tadi sudah dijelaskan bahwa data bisa dari sensor, dari sistem di bagian lain, misalnya bagian bisnis dan marketing, kemudian data-data tersebut tentu saja juga perlu dilakukan sinkronisasi supaya bisa merepresentasikan kondisi di dunia nyata. Nah, kemudian juga diperlukan API, connectivity untuk bisa berkomunikasi, berkomunikasi, mempertukarkan data, berinteraksi. Lalu, aspek teknis berikutnya adalah yang terkait dengan deployment. Jadi, tadi kita sudah lihat bahwa digital twin ini kan mempertukarkan data, juga ada perintah. Nah, untuk deployment sendiri, prosesnya ini bisa menggunakan edge computing atau menggunakan cloud sesuai nanti dengan kebutuhannya. Dan berikutnya, aspek teknis yang perlu diperhatikan adalah yang terkait interoperability. Karena solusi-solusi digital twin ini datang dari berbagai vendor. Oleh karena itu, perlu diperhatikan juga bagaimana nantinya antar vendor itu bisa menyatu. Juga, sebagaimana halnya dengan perkembangan atau penerapan teknologi informasi tentu saja tidak lepas dari aspek security atau keamanan. Karena kan kita lihat tadi bahwa data-data itu ditransmisikan, kemudian nanti siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi perubahan data, dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian, kita dapat melihat bahwa digital twin ini memiliki topik-topik terkait lainnya, yaitu yang berkaitan dengan berbagai teknologi digital yang digunakan. Ada sensor, ada cloud computing, kemudian cyber security, connectivity, virtual atau augmented reality, serta big data. Nah, kalau dari sisi interaksi, tentu saja yang berkaitan dengan information model, interoperability, hingga pertukaran data. Digital twin juga seperti disampaikan di awal tadi, ini juga akan mendukung adanya use case-use case baru seperti customer support dan kolaborasi selama 24 jam dalam 7 hari, kemudian melakukan predictive maintenance, virtual on-site support, serta efisien plan engineering and maintenance. Lalu, di mana saja penerapan digital twin? Jadi, untuk penerapan digital twin itu pada berbagai sektor, tapi tidak terbatas pada sektor-sektor yang diperlihatkan pada slide ini. Jadi, yang pertama, sektor manufaktur, otomotif, kesehatan, retail, maupun di kota cerdas. Untuk penerapan di sektor manufaktur, ini tujuannya adalah untuk menghasilkan produk bermutu tinggi. Karena, seperti kita ketahui tadi ya, sensor-sensor itu kan dipasang di peralatan yang memproduksi produk. Dari sensor-sensor yang terpasang, data-data yang terkumpulkan, yang kemudian disatukan ke dalam digital twin, direpresentasikan oleh digital twin ini, dapat diketahui ketika terjadi suatu produk mengalami kualitas yang buruk, dapat di-trace di mana nih, siapa yang bertanggung jawab peralatan yang mana, kemudian orangnya siapa, nah itu prosesnya dapat di-tracking, dan kemudian dapat dilakukan perbaikan. Dan tentu saja, ini juga akan menghemat biaya dan waktu. Serta digital twin sendiri itu juga dimanfaatkan untuk melakukan pengujian desain baru secara digital. Yang kedua, penerapan digital twin pada sektor otomotif. Jadi, mobil atau kendaraan saat ini banyak sekali yang sudah dilengkapi dengan IoT. Jadi, kinerja dari mesin itu dapat diprediksi. Nah, untuk kendaraan otonom dengan adanya digital twin ini dapat dilacak perkembangannya mulai dari kendaraan tersebut diproduksi, hingga nanti habis masa pakainya. Nah, kemudian yang ketiga, digital twin di sektor otomotif ini digunakan juga untuk melakukan pengujian fitur keselamatan baru tanpa harus menggunakan kendaraan fisiknya. Jadi, karena representasinya itu sudah merepresentasikan kondisi fisik kendaraan yang sebenarnya, maka untuk pengujian fitur ini tidak perlu lagi kondisi kendaraan fisiknya. Dan yang terakhir adalah pengujian AI self-driving car di lingkungan digital. Untuk sektor selanjutnya, yaitu sektor kesehatan juga sangat banyak sekali manfaatnya dengan menerapkan digital twin. Jadi, yang pertama adalah virtualisasi sistem rumah sakit. Nah, ini tujuannya adalah untuk keamanan, kemudian ketika ada suatu proses kinerja sistem baru diterapkan, maka hasilnya, dampaknya itu dapat dilihat dengan atau melalui digital twin ini. Kemudian yang kedua adalah identifikasi kesalahan pada berbagai peralatan medis. Sedangkan pada sektor retail, ini cenderung untuk meningkatkan pengalaman dari pelanggan. Jadi, utamanya itu adalah melalui simulasi model produk tertentu untuk menguji potensi produk baru maupun inovasi penciptaan tren berdasarkan model digital yang dibangun. Oke, nah untuk kota cerdas, saya punya videonya gambaran dari bagaimana representasi digital twin pada suatu kota. Jadi, gambaran singkat penerapan digital twin di suatu kota. Oke, nah tadi paparan tentang digital twin. Jadi, kami dari kelompok keahlian teknologi informasi, juga dari organisasi saya, Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas, juga saat ini sudah menginisiasi sejumlah penelitian yang mengarah ke digital twin. Jadi, sebagai contoh yang terkait dengan building IoT system, jadi ini adalah suatu cara kami untuk memprediksi konsumsi daya, juga memantau konsumsi daya harian. Lalu, juga ada video analitik untuk keamanan dan kenyamanan di sebuah kota. Lalu, juga kami mengembangkan dari sisi platformnya, yaitu integrasi smart system platform. Juga, bukan hanya di bidang smart city, lalu di energi. Kami juga bergerak di pertanian yang terkait dengan sistem pemantauan kondisi tadaman hidroponik, juga di bidang pendidikan, dan yang saat ini penelitian yang masih berlangsung, yaitu predictive maintenance untuk pemeliharaan rel kereta api. Jadi, di sini yang dilakukan adalah menerapkan machine learning untuk bisa memprediksi tingkat kerusakan dari rel itu seperti apa, bagaimana perilaku abnormalnya, prediksi kegagalan terhadap rel kereta api. Nah, kita masuk di penutup kesimpulan dari kuliah hari ini, yaitu apa saja manfaat dari penerapan digital twin. Tadi kita bisa lihat bahwa manfaatnya yang pertama adalah dapat dilakukan proses perbaikan yang berkelanjutan. Yang kedua adalah memprediksi masa depan, lalu menerapkan analisis skenario bagaimana jika, karena dengan digital twin kita bisa melakukan simulasi terlebih dahulu sebelum akhirnya kita implementasi di dunia nyata. Yang keempat adalah visibilitas yang terkait dengan pengoperasian mesin atau aset perusahaan lainnya. Berikutnya adalah terkait pengetahuan atau wawasan. Nah, sebagai alat komunikasi dan dokumentasi dari data-data yang dikumpulkan di digital twin. Lalu integrasi sistem, dengan integrasi sistem juga ekstrasi data dari aplikasi yang berbeda itu dapat diekstrak. Dan yang terakhir adalah terciptanya berbagai model bisnis baru, ya, disruptive business model. Tentu saja dari berbagai manfaat, ada sejumlah tantangan dari penerapan digital twin. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan konektivitas yang cepat dan handal. Yang kedua, dari sisi perangkat keras terkait kemampuan komputasi, karena kan data itu senantiasa dikirimkan, lalu dianalisis. Tentu saja ini membutuhkan kemampuan komputasi yang tinggi. Lalu siklus hidup yang panjang dari digital twin. Jadi digital twin ini kan sebenarnya diterapkan misalnya untuk memelihara gedung, perangkat, supaya siklusnya menjadi lebih, masa hidupnya menjadi lebih lama. Sementara itu dari sisi digital twin sendiri, dari sisi software-nya mungkin absolut. Jadi ini ada pertentangan dengan apa yang dilakukan oleh digital twin atau pemanfaatan digital twin. Berikutnya adalah sumber daya manusianya. Kita lihat seberapa kompleks tadi untuk menerapkan digital twin, sehingga butuh sumber daya manusia dengan keahlian-keahlian tertentu untuk bisa menerapkan digital twin. Dan yang terakhir, yaitu dari sisi keamanan. Tadi kan terjadi pertukaran data, lalu pemilikan data, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya, kami dari kelompok keahlian teknologi informasi dan pusat komunitas kota cerdas juga melakukan sejumlah kegiatan yang mendukung pengembangan digital twin. Yang pertama adalah konferensi internasional. Jadi silakan, Bapak-Ibu, kami mengundang untuk bisa berpartisipasi sebagai pemakalah di Digital Twin for Smart Society. Jadi acara ini akan diadakan di bulan Agustus. Lalu kegiatan yang kedua, yang terkait dengan program magang. Program magang, topiknya tentang digital twin untuk smart building, road management, kemudian safe and secure, predictive maintenance, dan smart farming. Oke, baik. Saya tutup presentasi kuliah publik saya hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Sohonong. Oke, terima kasih. Barusan dapat telpon dari Pak Jenderal karena mau ke ITB, jadi 5 menit saya terganggu barusan. Terima kasih. Sebegian tadi presentasi kuliah awalnya dari Mbak Fethi Vidrianti terkait dengan Digital Twin, dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan dari teknologi dan transformasi digital dan bagaimana definisi tentang digital twin itu. Kemudian, apa organisinya digital twin? Sehingga itu menjadi suatu hal yang perlu dikembangkan, perlu dikuasai. Dan juga beberapa penerapan digital twin di dalam beberapa sektor, sektor manufaktur, sektor kesehatan, sektor, dan terakhir adalah tentang smart city. Dan saya juga tadi diperkenalkan beberapa kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh grupnya Mbak Fethi tadi, baik itu di KKK Kelompok Kealian Teknologi Informasi maupun di Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cedas. Walaupun baru tahap awal, bagaimana mendapatkan data, kemudian bagaimana data itu diolah dan dianalisis. Nah, selanjutnya sampai kurang lebih jam 3, kita melakukan proses tanya-jawab. Silakan, kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan, bisa tunjuk jari juga. Ini sudah ada pertanyaan. Bisa melakukan. Apa? Sudah ada pertanyaan di chat. Sudah dengarkan tangan belum? Ada beberapa di chat. Ya, oke. Yang dari chat, yang pertama dari Unhan ya, terkait dengan dari Mas Muhammad David ya. Mohon izin bertanya, untuk penerapan pada sektor otomatif, bagaimana jika dicerituin diterapkan pada mengaplikasikan fast charging pada mobil yang ada kemungkinan bisa diprediksi waktu untuk mengisi baterainya lama pengisian. Apakah itu bisa dilakukan? Kalau bisa, bagaimana cara prosedur yang digunakan? Apakah hampir sama dengan penerapan pada bidang lainnya? Nah, ini sekalian saja yang kedua. Presentasinya boleh di-share enggak? Yang ketiga, ini senior saya, ini dokter ini, dokter Dario Sumitro. Digital Twin sudah multi diimplementasikan untuk menuntun operasi. Ini di kesehatan. Beliau dokter. Beliau kakaknya dosen senior stay ini. Secara teknologi, perangkat keras yang dibutuhkan apa saja? Dan untuk pemanfaatkan, pemanfaatnya di Indonesia kira-kira kapan? Ada tiga pertanyaan, Pak Fetty? Silahkan diramu sekalian saling kait-mengkait. Oke, baik. Terima kasih saya jawab. Mungkin ada nanti yang jawabannya itu saling melengkapi untuk pertanyaan selanjutnya. Jadi, untuk yang pertama, bagaimana jika Digital Twin itu diterapkan pada aplikasi fast charging? Jadi, bagaimana prosedurnya? Jadi, untuk setiap sektor, itu pada prinsipnya hampir sama. Jadi, kita harus tahu dulu sebenarnya dari sisi bisnisnya, dari sisi permasalahannya, apa yang ingin diketahui. Kalau di sini kan adalah berapa lama pengisian, kemudian nanti ketika ada gangguan terhadap pengisian, itu bisa diidentifikasi dari komponen yang mana. Jadi, dari permasalahannya ingin diselesaikan, baru diturunkan. sensor-sensor apa yang berkaitan dengan atribut yang nantinya, ini akan menjadi data-data yang dianalisis untuk mengetahui lama pengisian, apakah terjadi gangguan atau tidak, kemudian untuk menelusuri di komponen yang mana. Sebenarnya terjadi misalnya gangguan pada saat pengisian. Seperti itu. Lalu, untuk file presentasi, nanti akan saya share ke yang mengelola situs KKTI, nanti silakan dicek di situs tersebut untuk file-nya. Kemudian, untuk digital twin, ini sudah multi diimplementasikan untuk menonton operasi. Secara teknologi, perangkat keras, yang dibutuhkan apa saja, dan pemanfaatannya itu di Indonesia kira-kira kapan. Jadi, untuk perangkat kerasnya, tentu saja tadi ya, sensor. Kemudian kita perlu komputasi ya, perangkat untuk melakukan komputasi. Karena tadi kan ada dua jenis sebenarnya ya. Kita bisa menggunakan cloud atau menggunakan edge computing. Nanti tergantung dari kasusnya, itu apakah perlu melakukan pengambilan keputusan yang cepat, sehingga nanti kita menggunakan edge computing. Seperti itu. Lalu, untuk pertanyaan selanjutnya ya, Pak Sonok. Ya, pertanyaan berikutnya dari Pak Haristiawan. Untuk penerapan di dalam sektor kawasan industri, bagaimana penerapannya? Apakah ekipmen yang digunakan harus mensuaikan atau semua ekipmen dapat digunakan menjadi data digital? Kemudian, ada Mas Zastra. Dalam sebuah organisasi, dalam hal ini perusahaan, tentunya ada beberapa divisi di dalamnya. Mulai dari manajemen level, production, logistik, dan lainnya. Apakah ada langkah-langkah khusus dalam menentukan prioritas dalam implementasi digital twin dalam sebuah organisasi? Haruskah secara sekuen atau menunjukkan secara prioritas? Lalu, apa ada framework khusus dalam implementasi digital twin ini? Kemudian, Pak Soni, terima kasih atas materi digital twin. Ijin bertanya. Sebelumnya, kita sudah mengenal istilah virtual reality. Bagaimana posisi virtual reality dengan digital twin? Itu pertanyaan Pak Soni. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya jawab. Yang berikutnya dari Mas Haris dulu. Jadi, untuk penerapan di sektor kawasan industri, bagaimana penerapannya? Untuk ekipmennya harus disesuaikan? Atau semua ekipmen digunakan untuk menjadi data digital? Nah, kembali lagi. Kalau kita perhatikan tadi, manfaat digital twin itu juga sangat banyak sekali. Tapi juga kita perlu perhatikan kembali lagi ya, dari kenapa digital twin ini menjadi hype itu karena tadi ya, ingin melakukan perampingan dari sisi atau perbaikan dari sisi bisnis proses. Jadi, harus dikemukakan terlebih dahulu bisnis proses apa yang ingin diimprove, permasalahannya apa. Kemudian baru ditelusuri bagian-bagian mana saja yang akan dibuat digital twin-nya. Karena kalau diimplementasikan untuk keseluruhan, tentu saja kan akan kompleks ya. Kompleks untuk implementasi juga dari sisi biaya ya. Seperti itu. Kemudian, untuk yang kedua, dalam sebuah organisasi, dalam hal ini perusahaan, tentunya ada beberapa divisi di dalamnya. Nah, kemudian apakah ada langkah-langkah khusus dalam menentukan prioritas dalam implementasi digital twin dalam sebuah organisasi? Haruskah sequence atau ditentukan secara prioritas? Nah, untuk pertanyaan Mas Dastra, ini memang masih menjadi topik penelitian yang terkait dengan digital twin. Jadi, apakah yang terbaik itu atau bagaimana cara menentukannya? Ini memang masih diteliti ya. Seperti itu ya jawaban saya. Kemudian, untuk pertanyaan Pak Soni, bagaimana posisi virtual reality dengan digital twin? Jadi, kalau kita lihat tadi ya Pak Soni di contoh video, kemudian di slide sebelumnya, virtual reality ini digunakan untuk simulasi. simulasi di digital twin untuk melihat bagaimana nanti kalau diterapkan di dunia nyata, itu seperti apa reaksinya. Ini lanjut lagi Pak Soni, ke pertanyaan berikutnya. Pak Soni sudah ya, yang digital twin tadi? Kemudian Pak Armen, apakah digital twin sudah menjadi standar atau disiplin pemodelan atau nama bidang kajian? Kalau standar, kalau saya baca ya, dan saya pelajari itu belum ya. Mungkin tapi kalau ada tanggapan atau apa, dari Pak Soni mungkin atau dari Bapak Ibu yang lain, silakan ya. Tapi kalau yang saya baca dan saya pelajari, itu justru sejumlah standar yang ada untuk mendukung digital twin. Bukan digital twinnya yang menjadi standar atau disiplin pemodelan. Justru disiplin pemodelan, sejumlah disiplin pemodelan itu digunakan untuk membangun digital twin seperti itu. Saya mungkin bisa nambahkan, mungkin kalau kita ingin melihat itu, dulu ada CAD, Computer ID Design. Itu banyak dipakai teman-teman dari arsitektural, untuk membangun bangunan. Dia mendesain berdasarkan kemampuan dari arsitektur. Kemudian ada BIM, Building Information Modeling. Memodelkan informasi dalam satu building. Itu bisa sampai keoperasional sedikit. Nah, BIM itu baru merupakan satu bagian di dalam mengekstrak informasi dari building. Nah, digital twin ini mencoba menjebatani antara yang tadi sudah desain oleh CAD, yang sudah dikembangkan oleh BIM, dikembangkan lagi melalui suatu proses simulasi yang bisa real time, sehingga merupakan cyber to physical system, sedemikian rupa, sehingga desainer yang mengkonstrak dan yang mengoperasikan, itu bisa memanfaatkan. Katakanlah kita di dalam, saya lakukan sendiri di greenhouse. Di greenhouse itu saya ingin mengontrol kelembaban, nutrisi, maupun temperatur. Kalau saya tidak mengeluarkan IoT, maka saya percaya kepada petani. Dia ukur, kemudian dicatat, kemudian saya proses. Nah, setelah kita ganti dengan IoT, kita hubungkan, kita masukkan di dalam suatu perhitungan, katakanlah analitik, katakanlah AI, ataupun ini, maka akan kelihatan, oh, selama ini kita hanya mencatat berdasarkan deskriptif analitik. Nah, ada namanya prediktif, oh ini nanti akan hujan, oh ini nanti akan panas terik matahari. Kalau panas dan terik matahari, temperaturnya tinggi, intensinya tinggi, maka saya harus membuat adaptasi. Nah, sehingga sebelum terjadi, kita sudah melakukan suatu antisipasi, bagaimana nutrisinya, bagaimana intensitas cahayanya, bagaimana evaporasi untuk pendingin, sehingga kenyamanan sayur, kenyamanan tanaman itu bisa tetap terjaga, sehingga produktivitas pertanian jaga. Sama dengan smart building, sama dengan factory, saya pikir begitu. Sehingga kalau terjadi abnormal condition, nah ini kalau Pak Armen di dalam konteks signal processing, bagaimana kita melihat abnormal condition di dalam satu sistem yang kita kaji, kita cepat melakukan satu langkah-langkah perbaikan. Nah, virtual reality itu saja akan dikaitkan dengan masalah simulasi dan pemodelan. Kalau begini, begini. Jadi misalkan tubuh manusia dengan virtual reality, kalau bergerak begini, maka tulangnya begini, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi virtual reality juga merupakan satu kombin apa-apa sinergi di dalam mengembangkan digital twin ini, termasuk internet of tenenya, kemudian bagaimana kita membuat virtual reality. Ini menarik sekali, ini memang satu bidang yang mungkin masih relatif lebih baru ya. Industri juga belum berani mengambil suatu standar. Nah, saya kira kesempatan bagaimana kita dari kaum universitas ini bisa, ataupun dari industri yang lain bisa berkonsribusi di dalam membuat lebih cepat, lebih murah, lebih efektif. Ini ukuran-ukuran akademiknya mungkin akan menjadi penting juga. Bagaimana metode-metode dari artificial intelligence, metode-metode dalam virtual reality, simulasi, bahkan apa yang disebut dengan visualization. Visualisasi ini menjadi penting sehingga dalam mengambil keputusan, kalau dia masih dibantu oleh piranti lain, entah itu manusia, entah itu autonomous system, ini menjadi lebih tepat, lebih cepat, dan lebih tergambarkan. Demikian tambahan dari saya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Pak siapa ini, masih banyak ini. Ini ada teman saya. Indra. Sebentar. Ada lagi dari Mas Haris setiap banyak ini pertanyaannya ini. Bentar. Dari Mas Indra, izin untuk sektor transportasi, khususnya bidang perkereta apian, apakah bisa digital train diterapkan? Dan bagaimana implementasinya jika kita ingin menerapkan digital train tersebut? Kemudian Mas Mbak Dian atau Mas Dian, dari definisi digital train yang dipaparkan, apakah memang permodelan yang tersebut hanya dalam peralatan saja? Dapatkah konsep digital train diadopsi dalam pemerintahan di mana setiap individu masyarakat ada model digital train-nya? Ini untuk social issue. Kemudian Mas Haris Tiawan, bagaimana cara visualisasikan hasil pembacaan di sensor berupa misal pada elektrik power motor menjadi data visual third dimension yang real time berdasarkan sensor yang telah dipasang. Apakah saat ini sudah ada software tersebut? itu sementara itu nanti saya tambahkan lagi masih ada berapa. Silahkan Mbak Betty. Baik, terima kasih Pak Suno. Jadi saya jawab pertanyaan pertama dari Pak Indra. Apakah digital twin ini bisa diterapkan untuk kereta apian? Tentu saja bisa ya Pak. Jadi bagaimana implementasinya jika kita ingin menerapkan digital twin? Jadi salah satu contohnya tadi misalnya pada predictive maintenance untuk rel kereta api. Kita bisa membuat digital twins dari rel kereta api kita pasangkan sensor di rel tersebut sesuai dengan apa nih yang ingin kita kaji atau kita modalkan dari apa namanya rel tersebut. Misalnya kita ingin tahu ketika kerusakan terjadi itu seperti apa sih kondisi atau karakteristik dari rel tersebut. Nah itu nanti kita harus sesuaikan sensor-sensor apa yang bisa mendeteksi variable atau atribut-atribut yang memang berkontribusi pada kerusakan rel. seperti itu Pak. Kemudian yang kedua dari definisi digital twin yang dipaparkan apakah pemodalan yang dimaksud hanya dalam peralatan saja. Tadi kan representasi digital twin itu adalah representasi digital dari suatu entitas. Entitas itu tadi bisa aset bisa proses maupun sistem. Jadi tidak terbatas pada peralatan saja. Seperti itu. Dapatkah konsep digital twin diadopsi dalam pemerintahan di mana setiap individu masyarakat ada model digital twin-nya? Ini jawabannya bisa. Kemudian bagaimana cara memvisualisasikan hasil pembacaan dari sensor berupa misal pada electric power motor menjadi data visual 3D yang real time berdasarkan sensor yang telah dipasang. Jadi sejumlah solusi ini sudah ditawarkan untuk mengolah maupun merepresentasikan data visual 3D. Misalnya saya sebut saja perusahaannya misalnya oleh GE juga ada dari Microsoft maupun dari Google juga sudah ada dan lain sebagainya. Nanti silakan di browsing lagi terkait bagaimana cara kita menggunakan solusi-solusi tersebut. Kemudian ada David ya? Ya. Langsung saja dibaca dari bagian terulang lagi. Oke. Pertanyaan selanjutnya sebelumnya ada berita yang viral mengenai foto yang bisa bergerak yaitu MyHeritage hal tersebut berhubungan dengan AI jadi implementasi digital twin yang dapat digunakan pada bagian yang mana ya Bu selain AI. Apakah kita perlu permodelan juga dan permodelan itu dua dimensi dan tiga dimensi atau keduanya atau 3D saja. Nah, untuk pemodelannya ini bergantung kita mau menyelesaikan permasalahan tentang apa. Jadi misalnya tadi ya untuk kasus kereta api itu kan misalnya kita ingin memodalkan rel kereta api supaya ujung-ujungnya digital twin itu kan yang memahami manusia supaya kita lebih bisa merepresentasikan dunia nyata tentu saja representasi modelnya adalah model 3D. Kemudian ini saya agak kurang paham untuk pertanyaan yang pertamanya ya jadi implementasi digital twin yang dapat digunakan pada bagian mana saja ya Bu ini maksudnya seperti apa ya untuk yang foto bergerak ya. Oke nanti bisa tolong di tambahkan. ya silakan jadi saya bertanya tentang yang foto yang bergerak itu kan saya lihat dia berhubungan dengan AI implementasi pada misalnya bisa dilakukan pada digital twin itu selain AI itu bisa gak digunakan bagian-bagian lain misalnya kayak deep learning untuk foto tersebut. Oh bisa bisa selain itu bisa digunakan deep learning nanti silakan Mas atau Bapak David bisa cari lebih lanjut ya tentang bagaimana apa namanya tadi implementasi digital digital twin ini ya terutama ada baiknya masuk ke misalnya ke tools-tools tertentu misalnya entah itu Azure MATLAB atau dan lain sebagainya ya mereka akan memperlihatkan cara misalnya menggunakan deep learning untuk digital twin tersebut seperti itu terima kasih Bu ya oke selanjutnya Pak Dario jadi apakah alat pemeriksaan MRI atau CT scan dapat dimasukkan dalam kategori sensor untuk digital twin dan memandu secara virtual tindakan operasi nah kalau digital twin tadi kan sebenarnya sensornya itu adalah internet of things ya jadi harus bisa mengirimkan data data-data yang yang dikumpulkan dari penginderaan sekitar kemudian nanti digunakan untuk membangun model digitalnya nah kalau MRI atau CT scannya itu baru bisa mengeluarkan atau memindai hasilnya saja tanpa mengirimkan hasilnya itu berarti belum masuk kategori sensor yang IoT untuk digital twin Pak Dario kemudian pertanyaan dari Pak Fadil apakah digital twin ini bisa diterapkan pada infrastruktur yang sudah jadi atau sudah dibangun lama atau infrastruktur tersebut harus dibangun dari awal dengan menerapkan BIM baru bisa digital twin jadi ini bisa diterapkan pada infrastruktur yang sudah ada atau sudah lama ini terbukti dari untuk manufaktur itu kan bukan dari manufaktur atau pabrik-pabrik baru ya jadi pabrik-pabrik yang sudah berjalan tujuannya ingin melakukan efisiensi maka yang dilakukan adalah menambahkan atau mengimplementasikan sensor-sensor yang kemudian bisa mengirimkan data sehingga kita bisa membangun atau menerapkan digital twin itu sendiri seperti itu Pak Fadil kalau BIM itu kan sebenarnya nanti bagian dari digital twin jadi perlu ditambahkan lagi untuk konektivitasnya kemudian untuk analitiknya seperti itu demikian Pak Suhano baik jika masih ada pertanyaan boleh angkat tangan barusan dapat berkomunikasi dengan dokter Daryal Sumitro diajak bekerjasama kita melakukan suatu digital twin dengan dunia kedokteran ini dokter Daryal ini ahli dokter spesialis Saraf ya Pak ya jadi bagaimana saya menarik sekali dikembangkan di dalam bidang ini apalagi bedah Saraf ya karena kalau saya lihat di luar negeri itu sudah digunakan juga untuk operasi aneurisma segala macam ya nah ini memang makanya saya bertanya MRI CT Scan itu apakah bisa dianggap sensor nah kalau kita bisa kaitkan dengan IOT ya dengan internet persoalannya sekarang ini kan operasi bedah Saraf itu kan sangat sensitif ya kalau gangguan dikit saja dari hubungannya kan sudah bisa mempengaruhi juga operasinya ya itu yang mungkin kalau di Indonesia kita masih harus nunggu cukup lama ya karena infrastruktur kita kadang-kadang tidak stabil ya itu aja komentar saya terima kasih bagus sekali nih saya sangat ini terima kasih Pak Daryal dokter Daryal ini apa rekan saya senior saya guru saya di bidang kesehatan kalau ada kegiatan-kegiatan ini dan saya kira tadi mengenai MRI atau CT Scan dapat dimasukkan dalam MRI dan CT Scan jika sudah dilengkapi dengan sistem internet itu akan menjadi bagian ya ini yang barangkali mungkin mas Daryal lebih tahu MRI yang sudah up to date sehingga dia bisa merupakan bagian yang bisa diterhubung dengan internet saya kira mungkin sudah banyak teknologi-teknologi yang menghubungkan sana sehingga bisa kelihatan lebih mudah lebih bisa menjadi bagian yang terhubung ke virtual mungkin sudah mungkin sudah saya tidak ini mungkin mas Daryal sendiri yang banyak tahu sejauh mana yang sudah kalau saya di cek-cek itu kan klik-klik sudah kan kemudian ambil data dapat untuk general check-up sekarang bagaimana kalau itu sudah menjadi bagian yang terhubung kalau di luar mungkin seharusnya sudah karena kan kita sudah operasi dengan robotik antar benua itu kan ketanya juga barangkali dengan Digital Queen juga untuk monitornya nanti kita bisa kembangan bersama nanti kita cari penelitinya untuk kita set up antara satu rumah sakit dengan server yang kita punya menjadi satu itu nanti saya juga akan tanya-tanya kepada rekan-rekan di Biomedic oke ya terima kasih sehat-sehat ya Pak Mas Daryal ya jangan lupa bahagia baik yang lain silakan kalau ada pertanyaan atau komentar langsung dengan cara bicara kita masih ada waktu 10 menit monggo kalau ada pertanyaan atau langsung bertanya di depan podium monggo kalau masih ada jadi saya kira ini suatu tantangan baru selama ini kita punya IoT selama ini kita punya AI berkembang selama ini punya big data nah itu satu kesatuan menjadi satu ekosistem kalau yang kita lihat kemarin itu adalah teknologi komponen IoT komponen AI komponen misalkan gitu ya nah sekarang bagaimana kita bisa menjadikan hal-hal yang sifatnya fisik dan hal-hal yang sifatnya virtual ini kita kombinasikan menjadi saling berinteraksi dalam kondisi nyata misalkan tanaman saya ini terganggu karena kelembaban kelembaban maka sayur ini akan tidak tumbuh nah bagaimana saya menambahkan menjadi kelembabannya cocok nutrisinya cocok kalau saya percayakan kepada yang di lapangan mengukur saja dengan itu dan tidak melakukan satu proses prediktif maka kita tidak bisa ke arah harapan produktivitas dari tanaman tersebut silahkan kalau ada masih pertanyaan sambil menunggu kalau ada pertanyaan kita dari pusat inovasi kota dan komisat cerdas akan menyelenggarakan apa yang dibuat dengan intensif program ini nanti saya umumkan nah ini ini pengumuman ya pusat inovasi kota dan komisat cerdas pusat tunggulan IPTEC RISTEK DIGTI akan menyelenggarakan intensif program terkait dengan digital twin bisa ke smart building smart management bahkan nanti bisa juga ke smart apa namanya HED gitu ya nah silahkan kalau yang mau join ke HTTP BIP LY magang PIKKC ini ada daftarnya kemudian boleh dari jurusan yang terkait mungkin kedokteran juga bisa kalau nanti akan terkait dengan ini jadi kami ini akan dilakukan setelah lebaran pendaftaran antara 1 April sampai 15 Mei nah bagi mahasiswa ataupun industri yang tertarik untuk bersama-sama mengembangkan digital twin di di sektor-sektornya silahkan di samping itu juga kelompok teknologi informasi akan menyelenggarakan konferensi internasional terkait digital twin pada bulan Agustus akan membahas mengenai digital twin tadi sudah disampaikan oleh ini ya saya lagi cari ini ya apa namanya PPT-nya nanti akan diumumkan lebih detail kami masih dalam proses MOU dengan IEEE jadi ada conference international ICT for smart society dengan topik digital twin for smart society itu saat ini sudah dalam proses ke IEEE nah mudah-mudahan dalam beberapa hari ini atau paling jelek minggu depan sudah ada pengumuman resmi dari IEEE sehingga kami bisa melakukan call for paper tapi siap-siap saja call for paper untuk digital twin masih ada pertanyaan? ada itu Pak satu lagi ya silahkan Pak David sudah gak ada ya oh ada dari Pak David silahkan Pak David langsung aja silahkan kalau wajahnya ada boleh biar kenal dengan Pak Muhammad David mengharapkan ini pertanian jadi kan kita bisa memprediksi bagaimana keadaan tanaman tersebut ke depannya jadi untuk digital twin ini apakah ada sebuah aplikasi yang mampu kita bisa melihat bagaimana prediksi-prediksi keadaan tanaman tersebut untuk ke depannya itu apakah bisa terjadi atau bisa dilakukan lebih detail lagi gitu Pak untuk mengetahui keadaan tanaman tersebut apa yang kekurangannya apa masalahnya terhadap tanaman tersebut sekian dan terima kasih baik kalau itu yang jawab saya saya pengalaman sedang dalam proses digital twin memang pada prinsipnya kan tiga hal di dalam kehidupan ini deskriptif analitik predictive analitik dan preskriptif analitik deskriptif analitik itu kita menggambarkan oh hal ini demikian hal ini demikian apa yang sudah terjadi kalau prediction what will happen dengan kondisi-kondisi yang ada di sekeliling kita jika sekarang musim penghujan maka bagaimana kondisi hama di greenhouse tersebut nah dengan proses pembelajaran misalkan dengan tiga tahun empat tahun maka kita bisa belajari jika seperti ini dan kondisi-kondisi maka hama akan sering terjadi kemudian bagaimana mengatasi terhadap hama persoalan-persoalan atau abnormal condition harus kita selesaikan sehingga kita bisa memprediksi oh ini bisa kita lebih baik sokal preskriptif preskriptif itu adalah kita memodelkan sedemikian rupa sehingga objektif itu terjadi nah kalau ini terjadi maka prasaratnya ini, ini, ini maka nutrisinya harus begini maka pengaturan temperaturnya begini maka pengaturan kelembaban seperti ini maka pengaturan kalau kondisi hama seperti ini jadi itu akan tergantung daripada ketelitian dari prediktif analitik dan ketelitian kita melakukan suatu pensaratan untuk mencapai kalau dia ke preskriptif analitik kita nah seperti itu yang saya dapat apa lagi ini dari undan persikal tentara ini ya kita pasti situasional awareness mas situasional awareness sangat penting dalam C5ISR kalau kita dalam logistik logistik kondisi musuh bagaimana ini bagaimana kondisi sensor-sensor yang ada di situ datanya seperti apa pergerakan musuh ranjau-ranjau bagaimana nah ini saya kira tantangan menarik di dalam digital twin di sistem tentara saya kebetulan juga Staf Ali di Komite Kebijakan Industri Pertahanan jadi ini sepertinya akan beri peluang di dalam memberikan kontribusi di industri pertahanan terima kasih ada lagi satu lagi kalau masih ada siap sudah Pak siapa kalau masih ada yang lain kalau begitu demikian ya saya akhiri hari ini saya kira apa yang telah disampaikan oleh Mbak Fethi Mitrianti tadi sangat menarik dan ini merupakan tantangan bagaimana industri kita sektor hampir semua sektor itu bisa dikontribusikan oleh digital twin yang pada intinya sebetulnya kita ingin melihat kondisi yang ada di sistem kita sistem factory kita sistem pertahanan kita sistem transportasi kita sistem apa namanya kereta api kita sistem kesehatan kita banyak itu aplikasi di digital twin di hospital di head bagaimana kondisi tubuh kita imunitas kita dan sebagainya dan sebagainya nah ini tidak lepas dari ketelitian di dalam kita melakukan proses prediksi atau memahami atau kita aware terhadap kondisi lingkungan dengan kondisi dinamika yang ada termasuk vulka volatilete ambigrete kompleksete dan sebagainya saya saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya terutama Mbak Fethi saya sebagai moderator yang juga sebagai ketua kakak teknologi informasi saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah berkonsribusi dengan pertanyaan yang luar biasa mudah-mudahan kita bisa bergerak ke depan untuk menghasilkan konsribusi yang lebih nyata untuk kehidupan kita di dunia ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam selamat Mbak Fethi terima kasih Pak Albardah semuanya Bapak Ibu sekalian terima kasih Mbak Fethi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih